Maksudnya, masih bersama kami di seputar Wanuraya Malam Pemirsa, PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Majalaya memberikan pemasangan listrik gratis untuk 305 kepala keluarga di Kampung Dewata, Desa Tenjulaya, Kejamatan Pasir, Jambu Kamisian. Bantuan pemasangan listrik gratis ini merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN guna menjadikan harapan masyarakat Kampung Dewata agar bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Sebanyak 305 kepala keluarga di Kampung Dewata, Desa Tenjulaya, Kejamatan Pasir, Jambu, Kabupaten Bandung menerima pemasangan listrik gratis yang digelar PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Majalaya Kamisian. Pemasangan listrik gratis ini merupakan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disalurkan PLN untuk masyarakat prasejahtera dalam rangka menyongsong Hari Pelanggan Nasional. Dalam pemasangan listrik gratis untuk 305 KK secara simbolis diserahkan langsung oleh manajer PLN UP3 Majalaya, Hafazah dan diterima langsung oleh perwakilan warga serta Kepala Desa Tenjulaya. Pemasangan listrik gratis ini menjadi harapan semua masyarakat Kampung Dewata untuk bisa meningkatkan perekonomian dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan. Tentu akan menyerap penggunaan PLN, efisiensinya juga akan insya Allah akan membantu kami sehingga nanti ini sesuatu kebaikan untuk kita bersama insya Allah. Demikian berkali, sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah membuat Dewata Caang. Saya tetap memiliki topik video salamu yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak kita lanjutkan kepada acara yang ke-6, acara yang ke-6 terbagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu penyerahan secara simbolis bantuan listrik gratis di Kampung Dewata dan Desa Tenjulaya kepada yang akan masyarakat dipersilahkan. Terima kasih. Pemasangan listrik secara gratis ya ibu ya. Ibu harapannya ke depan ibu mungkin bagaimana ibu setelah ada pemasangan listrik ini ibu. Ya harapannya ibu setelah harap. Jadi belum saya akan terima kasih ibu dengan adanya listrik ini. harapan ke-8 mudah-mudahan ada juga bisa semua terlalu sampaikan dan bisa lebih terang lagi. Hal-hal yang lainnya. Dengan adanya pemasangan listrik gratis untuk 305 kepala keluarga, masyarakat sangat antusias menerima program ini karena bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Iwana Kurniawan, Bandung TV